Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Saat ini saya akan menyajikan Mengenai Gambalan virtual Sebuah aplikasi Untuk Meningkatkan keahlian sebelum Memainkan gambalan konvensional Pada umumnya Pesadidik mengalami hambatan Yang dimungkinkan sebagai berikut Yaitu Pesadidik umumnya belum terbiasa Dengan instrumen gambalan Kondisi mereka secara umum Tidak diajarkan Baik dari TK, SD, SMP Bawah intra maupun ekstra kulikuler Kemudian sarana Persarana berupa instrumen gambalan tersebut Membutuhkan ruang praktek yang memadai Dan juga harga yang cukup mahal Untuk pencapaian tersebut Juga membutuhkan proses yang lama Dan perlu adanya media efektif dalam pembelajaran Memainkan musik gambalan Baiklah Saya akan mencoba Menawarkan kepada Bapak Ibu Guru Untuk Memainkan Aplikasi Virtual Gambalan Selamat menyaksikan Kita mulai saja Link file yang sudah saya buka Di situ ada Aplikasi gambalan virtual Kemudian di sini merupakan karya Dari Bapak Joko Bisa dilihat Kemudian ini sudah hak cipta Kemudian referensi Juga menggunakan Flash 8 Kita langsung ke pembelajaran Di sini instrumen Ada teori-teori Sejarah gambalan Dan fungsinya Juga Jenis-jenis Bentuk gemelan Bisa dibuka Selanjutnya Pada pembelajaran Ada teknik bermain untuk kendang Kita ambil salah satu Ini Anda bisa coba yang lainnya Kita lanjutkan Dan di sini juga ada teori Bentuk gendeng Dari kang saran Sampai ladrang Gendeng khusus Dari Merong Hingga Dan Bentuk-bentuk lainnya Silakan Bapak Ibu Guru pelajari Kemudian Kita lanjut Simulasi Simulasi Yaitu lagu Pada Aplikasi Gambalan virtual ini Yaitu Gepukiru Oke kita stop Selanjutnya Di sini ada Bentuk gambelan Yaitu gambelan Silindru Kita klik Salah satu Instrumentnya Menjadi besar Kemudian kita pukul Ini kita klik Menggunakan Mouse Kemudian bentuk lainnya Misalnya kita ingin memainkan Saron Di sini kita contohkan Saron Keyboard Oke selanjutnya Kita Coba alat lain Misalnya Kendang Oke kita coba lagi Alat lainnya Misalnya di sini Ada Punang Untuk khusus Punang Bisa juga Menggunakan Touch Atau keyboard Apabila kita pukul Satu Pada nada C Kemudian juga Punang Biasanya Dimainkan Dua Bermain Bersamaan Secara harmonis Misalnya kita Memainkan Satu G dan G Kita pukul Satu Satu Dan C Misalnya Dua Dengan R R Kita mainkan Lou Ini mainkan Bareng Kemudian Kemudian Di sini juga Ada Single user Artinya Dimana kita bisa Mencoba Berlatih Yaitu Di sini Lakunya Adalah Kepukiru Kita bisa Bermain Kendangnya Oke Kita coba Yang lainnya Misalnya Kendang Kumpul Oke Selanjutnya Kita mainkan Saron Kita bisa Mainkan Enam Lima Telur Bermain Bersama Melodnya Seterusnya Kita juga bisa Memainkan Punang Dengan Dua jari Ya Tuman Disini Juga Ada Game Yaitu Kita Harus Alat-alat Disini Misalnya Disini Ada Punang Kita Susun Punang Saya Asal Ya Asal Saja Nanti Bapak Ibu Guru Bisa Mencobanya Ya Silahkan Dicoba Saya Ini Hanya Asal Setelah Dipasangkan Semua Kita Coba Apakah Jawaban Kita Benar Cek Jawabannya Ternyata Salah Semua Ini Bapak Ibu Harus Mengetahui Nama Alat-alat Instrument Pada Kembalan Jawa Kita Coba Game Kedua Disini Adalah Menggunakan Bunyi Ini Kira-kira Suara Apa Saya Asal Aja Ini Saya Mainkan Ini Pasti Suara Suara Gong Kemudian Saya Asal Aja Saya Asal Nanti Silahkan Bisa Coba Sendiri Klik Kita Pas Coba Kita Pas Setelah Itu Kita Cek Jawabannya 5 Berarti Ada Yang Salah 5 Demikian Memainkan Gambalan Ritual Memakai Aplikasi Terima 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 kasih telah menonton